Hari bahagia yang dinantikan artis Kawakana Niwijaya akhirnya tiba. Pada hari Minggu 16 April 2017 kemarin, bertempat di Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Jawa Barat, perempuan 72 tahun itu resmi dipersunting oleh sastrawan Aji Prosidi. Tidak ada perayaan ataupun resepsi mewah, melainkan hanya akad nikah sederhana yang dihadiri keluarga serta kerabat dekat. Kedatangan kedua mempelai di lokasi akad nikah disambut antusias oleh warga yang ingin melihat dekat sosok Naniwijaya. Dengan menggunakan pakaian berwarna putih, Nani tampak sumeringa saat berjalan menuju lokasi akad dengan didampingi oleh putri tercintanya Cahya Kamila. Selain itu, kebahagiaan Nani juga semakin bertambah dengan hadirnya para cucu dan juga sahabat karibnya Koni Suteja. Akad nikah pun berlangsung hikmat, tanpa Aji Prosidi duduk dengan menggunakan baju batik. Di sebelahnya, tanpa juga sosok seorang konsultan politik E.F. Shaifullah Fatah. Tanpa ragu, Aji mengucapkan kalimat ijab kabul yang kemudian langsung disahkan oleh para saksi serta orang-orang yang berada di tempat tersebut. Saya terima nikah dan kawinnya dengan hati Naniwijaya, binti Rabi A.wijaya, dengan datuk Tuk Uri saya, dengan mas kawin berhiasan emas 50 gram. Bagaimana para saksi? Alhamdulillah. Sastrawan Indonesia itu akhirnya resmi menjadi suami Naniwijaya, dengan emas kawin berupa 50 gram emas. Jika pada umumnya para mempelai pria terlihat tegang dan gugup, maka lain halnya dengan Ajib yang terlihat santai dan tenang. Senyum pun terus terlukis di wajah kedua pengantin. Apalagi saat Nani sudah duduk bersanding di samping pria yang kini telah sah menjadi suaminya itu. Mereka pun mendaulat mantan gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah sebagai saksi dari pernikahan mereka. Keduanya memang sepakat untuk menikah secara sederhana, tanpa ada resepsi ataupun perayaan besar semacamnya. Namun akar tiga keduanya cukup istimewa, dengan dihadiri oleh keluarga kesepuhan keraton Cirebon yang datang menggunakan pakaian serba putih. Dan tidak seperti pasangan pengantin muda pada umumnya yang langsung merencanakan bulan madu setelah menikah, Ajib dan Nani tampaknya tidak terlalu memikirkan kemana mereka akan pergi menghabiskan waktu berdua. Namun dikatakan oleh Nani bahwa ia akan mengambil libur beberapa hari agar bisa memiliki waktu berdua dengan sang suami. Nani bahwa ia akan mengambil libur beberapa hari agar bisa membuat keduanya cukup istimewa. justrua Jadi news kan? Kalau bukan orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, kalau tidak jadi news sebesar ini. Saya menuntut supaya dia akan mencari juga. Terima kasih banyak. Kepelan-kepelan Jakarta menurut keperluan lah. Terima kasih telah menonton!